Perintah akhirnya resmi meluncurkan Bursa Kripto Indonesia. Pendirian bursa ini diharapkan bisa menjaga ekosistem yang sehat untuk perdagangan aset kripto di Indonesia. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Panjang Komoditi atau BAPEPTI menetapkan PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto. Meski bursa kripto sudah lahir, namun butuh waktu 1 hingga 2 bulan agar bursa ini bisa diakses masyarakat. Dengan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha, utamakan pelanggan. Bapak Menteri, selama 5 tahun sejak pertama kali diatur pada 2018, Perdagangan aset kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa, bahkan naik daftar sebanyak 17,54 juta orang pelanggan. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Nah disini rekan-rekan tadi sudah sempat melihat ya tentang daripada bursa kripto yang sudah resmi di Indonesia, kemudian juga membutuhkan waktu kurang lebih ya sekitar 2 bulan ya untuk mensesuaikan. Karena disini kita juga bisa melihat tentang daripada perkembangan daripada user-user cryptocurrency di Indonesia itu sangat masif sekali. Dan nanti rekan-rekan juga bisa melihat tentang daripada perkembangan investor-investor ya yang berkecimpung dalam dunia cryptocurrency. Nah kemudian disini admin sekali lagi hanya mereview daripada Kompas TV, jadi disini sekedar informasi untuk rekan-rekan cryptocurrency pionir semuanya di seluruh Indonesia. Perusahaan kripto ini membawa harapan ya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kripto. Mengingat kripto ini baru cukup booming di Indonesia saat pandemi, tapi ketika itu pengikutnya sudah tiba-tiba banyak gitu. Karena beberapa investor yang melihat dan berkaca pada investor kripto sebelumnya bisa mendapatkan gain atau imbal hasil besar dari investasi kripto ini. Meski catatannya ada juga yang rugi besar ya, jadi memang high gain, high risk. Nah munculnya bursa kripto ini saudara sebenarnya terjadi saat sekarang nih jumlah investor pertumbuhannya terbilang stagnan. Kita lihat angkanya ya saudara, ini adalah data dari Mbak Pepti. Nah rekan-rekan-rekan ini sekali lagi untuk daripada aset kripto currency itu memang memiliki semacam sifat yang berfluktuasi ya, jadi bisa naik dengan cepat dan turun dengan cepat sesuai dengan perilaku pasar. Kemudian ini juga sangat berisiko ya, jadi rekan-rekan yang berkecimpung dalam dunia kripto currency seharusnya sudah memiliki basic pengetahuan yang cukup untuk bisa bergabung di dalamnya atau untuk ya sekedar jual dan beli ya untuk mendapatkan aset kripto. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat tentang daripada perkembangan investor kripto ya, jadi yang dimaksud investor itu adalah orang-orang yang memiliki aset kripto currency meskipun hanya satu koin saja ya, misalnya sekitar satu koin apapun itu, itu sudah disebut sebagai investor karena sudah terdaftar ya rekan-rekan dan memiliki akun di bursa. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat ya, nah di sini itu ada semacam perkembangan dari tahun 2022 bulan Juni sampai 2023 bulan Juni kenaikannya itu dari 15 juta dan sekarang sudah menjadi 17 juta ya pengguna yang sudah mulai era digital nah di sini kita bisa melihat 2022 angkanya ini mencapai 15,08 juta investor di Indonesia yang punya aset kripto lalu bertumbuh di Juli 2022 menjadi 15,58, tumbuh lagi di 16,27 juta pada September 2022 pertumbuhannya hampir 3-6% kalau di tahun 2022 tapi melihat data di 2023 mulai dari Januari lalu Mei ke Juni terakhirnya di angka 17,54 juta investor aset kripto pertumbuhan di 2023 ini rata-rata hampir di bawah 1% setiap bulannya jadi berbeda dengan kondisinya ketika tahun 2022 bahkan ketika tahun 2021 yang fisik aset kripto nah para pedagangnya ini total jumlahnya yang terdaftar baru ada 23 dengan total sebenarnya sudah ada 30 CPFK yang ada di Indonesia jadi masih ada 7 lagi CPFK yang belum terdaftar di busa kripto dari jumlah ini saudara 17,54 juta orang yang saat ini ada di Indonesia tercatat di BAPEPTI kalau kita bandingkan saudara dengan aset kripto yang ada di seluruh dunia ini berapa sih total jumlah investor kripto di Indonesia kita lihat datanya saudara jadi kalau di total seluruh pengguna atau pemilik aset kripto di seluruh dunia jumlahnya di 2023 mencapai 320 juta orang memiliki aset kripto tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya hampir 2 kali lipat atau lebih dari 2 kali lipat nah oke rekan-rekan dan disini kalau kita lihat daripada orang-orang di seluruh Indonesia yang sudah memiliki aset kripto yang sudah terdaftar ya yaitu hanya sekitar 17 ribu saja kemudian disini kalau kita bandingkan dengan jumlah orang-orang di seluruh dunia yang sudah memiliki aset kripto atau terdaftar di bursa yaitu sekitar 320 jutaan ya nah ini ya rekan-rekan juga bisa melihat perbandingannya ya sekitar 1 banding 300 ya rekan-rekan atau 1 banding 32 ya jadi disini sekali lagi untuk yang daripada perkembangan cryptocurrency di Indonesia ya cukup banyak sekali dari total penduduk 200 juta itu ada sekitar 17 juta saja yang sudah memiliki bursa atau sudah terdaftar ya di dalam akunnya itu memiliki akun cryptocurrency kemudian disini juga masih banyak sekali rekan-rekan kita yang mungkin masih bisa dikatakan awam pemula ya tentang daripada dunia cryptocurrency jadi sekali lagi disini tentang daripada perkembangan cryptocurrency itu memang sangat masif tetapi juga masih banyak sekali yang masih belum memiliki aset-asetnya ya kurang lebih seperti itu jadi ya ini bisa menjadi peluang tersendiri bahannya 106 juta orang saja yang memiliki aset kripto jadi kalau tadi lihat jumlah aset pemilik aset kripto di Indonesia kecil sekali ya karena 17 juta saja dibandingkan dengan seluruh investor di seluruh dunia ada 320 juta orang saudara kalau melihat jumlah ini artinya kita bandingkan dengan seluruh populasi masyarakat dunia yang berjumlah 8 miliar baru ada 4% saja masyarakat dunia yang punya aset kripto sementara jika melihat dengan angkanya kita lihat dari 320 juta ini kepemilikan yang tertinggi ada di Asia jumlahnya mencapai 130 juta orang lalu disusul di Afrika 53 juta orang dan yang terakhir ada di Amerika Utara 51 juta orang nah disitu tadi rekan-rekan juga sudah melihat ya atau sudah mendengar sendiri bahwa disini untuk daripada aset kripto currency itu memang kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Asia terutama ya disini dari Vietnam China kemudian juga Indonesia ya dan sekali lagi disini untuk China dan Vietnam itu bisa dikatakan ya sangat agresif sekali kemudian juga ada Korea dan Jepang nah saya rasa disini ya cukup mantep perkembangan kripto di Asia mulai dari lagi banyak kenaikan suku bunga sampai ancaman mengurangi jumlah aset mereka di kripto oke ini kita lihat dari investor di dunia lalu kita balik ke Indonesia dari jumlah tadi 17 juta orang yang punya transaksi kripto di Indonesia nah ini angkanya saudara jadi nah anda lihat ya jadi kalau tadi saya sudah gambarkan kalau di tahun 2023 pengguna aset kripto ini tumbuh sih tapi cuma di bawah 1% setiap bulannya ini sejalan dengan yang terjadi juga dengan nilai transaksinya jadi berdasarkan data BAPEPTI saudara pada Juni 2022 ada angka 20 triliun rupiah untuk transaksi kripto di Juni 2022 ini berarti angkanya jika kita bandingkan dengan Juni 2023 ada penurunan yang cukup dalam karena di Juni 2023 tercatat hanya nah kemudian disini yang lebih ironis sendiri ya karena kan daripada transaksi ya nah disini kita juga bisa melihat data dari BAPEPTI daripada transaksi yang ada di Indonesia itu Juni 2022 itu ada sekitar 20 triliun ya jumlah total transaksi yang tercatat kemudian disini pada Juni 2023 hanya sekitar 8,9 triliun atau ya sekitar kurang lebih ya 48% ya penurunannya itu sangat dalam sekali atau ya sekitar lebih dari dua kali lipatnya ya maka dari itu bisa dikatakan untuk daripada market kripto sekarang itu sedang mengalami ya sedikit penurunan atau mengalami merah ya atau ya biasanya disebut dengan beris ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu dan itu juga bisa mempengaruhi tentang daripada proyek kripto ke proyek blockchain yang akan listing ya kalau melihat market yang seperti ini ya bisa dikatakan marketnya itu agak sedikit lesu kemudian disini dengan BINETWORK ya sekali lagi sudah hampir 4 atau 5 tahun masih belum meluncurkan base open mynet apalagi disini kalau kita lihat tentang daripada BINETWORK sendiri itu memiliki harga yang dikadang-kadang 4,8 miliar ya ketika listing apakah itu masuk akal atau tidak ya rekan-rekan tentu saja disini rekan-rekan akan memiliki pendapat masing-masing dan ini hanyalah sekedar informasi tentang daripada dunia kripto yang ada di Indonesia terkhusus mengenai bursa kripto dan data-data secara statistik secara singkat nah kurang lebih seperti itu jika rekan-rekan memiliki saran pendapat masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya jadi kalau melihat dari aset atau transaksi yang terjadi saat ini gak hanya aset kripto di dunia saja yang kayaknya tantangannya cukup banyak nih tapi juga ternyata aset kripto di Indonesia anda lihat angka dan pertumbuhannya ya saudara meskipun sebenarnya tetap ada pertumbuhannya masih ada potensinya apalagi didorong kemunculan industri lain seperti sudah ada NFT nih lalu juga ada blockchain di beberapa institusi yang lakai sehingga masih ada potensi aset kripto ini tumbuh nah jadi muncul